Pengajuan kredit atau pinjaman kamu sering ditolak? Mungkin BI Checking kamu bermasalah? Berikut tips memutihkan BI Checking yang bisa kamu lakukan, simak video ini sampai habis ya! BI Checking adalah proses pemeriksaan riwayat kredit calon debitur yang diambil dari Sistem Informasi Debitur atau SID. Saat ini, seluruh data debitur dikelola oleh otoritas jasa keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Melalui informasi tersebut, bank atau lembaga keuangan dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pengajuan kredit atau tidak. Ada pembagian skor yang menunjukkan performa debitur dalam melunasi cicilan kreditnya. Skor 1. Kredit Lancar Artinya, debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Skor 2. Kredit DPK atau Kredit Dalam Perhatian Khusus Artinya, debitur tercatat menunggak cicilan kredit antara 1 sampai 90 hari. Skor 3. Kredit Tidak Lancar Artinya, debitur tercatat menunggak cicilan kredit antara 91 sampai 120 hari. Skor 4. Kredit Diragukan Artinya, debitur tercatat menunggak cicilan kredit antara 121 hari sampai 180 hari. Skor 5. Kredit Macet Artinya, debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari. Hanya debitur dengan skor 1 dan 2 yang akan dipertimbangkan untuk menerima bantuan kredit dari bank atau lembaga keuangan. Debitur dengan skor 3, 4, dan 5 akan mengalami kesulitan dalam pengajuan kredit karena bank tidak akan mengambil resiko kerugian. Bisa dipastikan pengajuan kredit dengan nilai skor tersebut tidak akan mendapatkan persetujuan dari bank alias gagal. Mengingat pentingnya BI checking untuk pengajuan kredit, banyak dari kita mencari cara agar BI checking bersih. Lantas, bagaimana caranya? Ada 3 tips memutihkan BI checking Tips yang pertama, melunasi cicilan Cara efektif agar BI checking bersih yaitu melunasi tunggakan cicilan kredit. Hal ini harus segera dilakukan karena tanpa pelunasan kamu tidak akan bisa mengajukan kredit lagi. Yang kedua, mematau skor BI checking Setelah melakukan pelunasan kredit, langkah berikutnya adalah mengecek apakah ada perubahan pada skor kreditmu. Jika masih belum ada perubahan skor, kamu dapat mengajukan komplain terhadap bank tempat pengajuan kredit. Tips yang ketiga, membuat surat klarifikasi Bank atau lembaga keuangan lainnya akan menerbitkan surat keterangan lunas atau SKL setelah debitur melunasi cicilannya. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah kepada OJK bahwa kewajiban membayar kredit telah diselesaikan. Pada intinya, melunasi cicilan adalah satu-satunya cara untuk membersihkan BI checking dan mengajukan kredit lainnya. Lalu, berapa lama BI checking bersih setelah pelunasan? Pertanyaan ini sering sekali menjadi masalah bagi banyak orang terutama jika membutuhkan dana kredit cepat. Durasi yang dibutuhkan untuk membersihkan skor BI checking cenderung berbeda-beda untuk setiap individu. Beberapa orang akan bersih dalam beberapa bulan setelah pelunasan dan ada juga yang membutuhkan waktu beberapa tahun. Terlepas dari hal tersebut, kamu bisa memanfaatkan surat keterangan lunas atau SKL sebagai bukti sah bahwa semua tunggakan cicilan telah dilunasi sehingga BI checking kamu juga akan bersih. Lantas, apakah BI checking bisa bersih sendiri? Jawabannya tentu tidak. Debitur tetap harus menyelesaikan pembayaran tunggakan terlebih dahulu. Debitur tetap masuk ke dalam daftar blacklist jika masih belum melunasi cicilannya. Oleh karena itu, meskipun pihak bank melakukan BI checking 10 tahun kemudian, riwayat data tunggakan cicilanmu masih tetap terbaca. Itulah pembahasan mengenai proses pembersihan nama di BI checking yang perlu diketahui. Proses pemutihan BI checking hanya dapat dilakukan jika debitur melunasi tunggakan cicilannya. Berbicara tentang tunggakan tentu bukan sesuatu hal yang diharapkan oleh siapapun. Disinilah pentingnya menabung dan mengelola keuangan sehingga cicilan dapat dibayarkan. Selain itu, perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan finansial juga harus direncanakan dengan matang ya. Yuk, mulai menabung dan merencanakan keuangan lebih baik. Semangat! Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, beri ulasan dan komentarmu di video ini ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!